Wih, uh, gede, 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 mantap bro Jadi kalau mancing di rawa bendungan pelampung tenggelam kayak gini Auto dimakan bapun Nah ini aku sama Manggondrong berangkat mancing ke rawa bendungan Aku merelakan Manggondrong itu buat mancing duluan Soalnya itu aku mau ke disduk capil Aku mau ngurus surat pindahan istriku yang orang Jawa Tengah mau ke Jawa Barat Eh, taunya malah sekarang online Aduh, kalau tau itu mah dari rumah aja ya Dan ini langsung gas balik lagi nyamperin Manggondrong Kira-kira dia udah dapet belum ya Pas mau nyebrang malah salah fokus sama duri ikan yang banyak banget Ini sih katanya duri ikan patin ya Kira-kira mau diapain? Apa mau buat ini? Umpan ikan lele? Nggak tau dah, tapi baunya, uh, gila Bung banget Nah nyebrangnya itu lewat jembatan bambu kayak gini Lumayan reot, tapi Nggak apa-apa, kita jebanin Ini udah barang sama Manggondrong Pas dicek, dia malah belum dapet Aduh, kasihan Aduh Beres buat kopi, langsung pasang umpan Dan kita lempar ke lokasi Aku sih ada feeling di pojokan sini nih Walaupun nggak tau tempat Feeling aja ini ke pojokan ini Mudah-mudahan sih ada ikannya Nggak tau, ini feeling aja feeling ya Nggak tau tiponan, nggak tau nggak Soalnya lumayan dalam di sini nih Baru ngelempar banget senar Manggondrong Malah putus tuh pelampungnya Aduh, kasihan Manggondrong Dia putusnya itu bukan karena dimakan ikan Tapi karena kecantel Dia itu mancingnya tuh jauh di sana tuh Jauh banget kan, lumayan sih Nah ini di zoom lagi tuh Wih, mantap Kalau ini punya aku tuh ada ikannya tuh Wih, ikannya gila gede banget Aduh, ini kalau kena Wih, mantep banget tarikannya Kalau ini kawan-kawan baru Dia itu sering banget mancing di sini Kirain mah ikan jahir Soalnya ukurannya 4 jari tuh Tapi ini bukan ikan jahir Wih, mantap Ini ikan sepat Kalau ini bener-bener babon Babonnya ikan sepat tuh Wih, mantap Sepat simnya Gede banget Ini sumpah aku baru ngeliat Ikan sepat sim yang segede ini Norak kali ya, baru liat Tapi emang iya Aku baru liatnya ikan sepat sim yang segede ini Wih, ngeri Padahal ukuran kali yang dipakai itu nomor 6 Tapi bisa ketelen Aduh, bayangkan seberapa gedenya ikan sepatnya Ngeri, keren, keren, keren Keren Nah pas di sini mata itu lagi gak fokus Ternyata dimakan ikan babon Perhatikan pelabunya Tuh, tenggelam Wih, mantap Strik, ayo Aduh, sayang banget Jadi ujung jorannya itu nyangkut ke bambu yang ada di aspe Sayang banget Padahal tadi udah kerasa narik Gara-gara nyangkut malah jadi mocel Liat perpesan ikannya Wah, ngeri Aduh Kalo udah kayak gini tuh Ketawa, kecewa Aduh, gimana ya Lemes dah pokoknya Yang senang yang pasti Manggundrung tuh Ketawa-ketawa dia Aduh Aduh, ya Allah Sekian lama ditunggu malah mocel Aduh, kalo Kata temen baru ku tuh Udah, 5 jam sekali makan Malah kayak gini hasilnya Soalnya dia juga mocel bolak-balik Nah, kalo punya Manggundrung itu Dimakan 4 atau 5 kali ya Tapi gak pernah kena Alias ngeplos terus Pokoknya nanti ini Aku bakal nanya ke Manggundrung Manggundrung beli kail di mana? Hebat banget Unik banget Buat pancing gak kena-kena Nah, disini semakin sore Kita juga semakin heran Kenapa ikannya juga masih ngambang Kita liatin aja Tuh, kalian liat tuh Ngambang, gede banget kan Aduh Bagong Bagong maning Oh, bagong Bagong Jadi ini ceritanya Bener-bener buta lokasi Blusukan banget ke lokasi baru Tapi akhirnya nemu tempat Yang langsung makanin Sekarang posisinya Udah blusuk Udah blusukan Bareng Manggundrung Gak tau di mana Tapi liat lokasi ini tuh Kayaknya bagus tuh Akhirnya Wih, mantap Keru-keru gimana gitu Masih penasaran ke depan Kita gas lagi Akhirnya nyampe ke jembatan ini Dan disini juga lagi ada yang mancing tuh Ngelewatin pohon bambu Yang pada doyong Kira-kira doyong kenapa ya? Apa ada kolong wewe-nya? Masih percaya tahayul kayak gitu Tadinya pas disini tuh Mau berhenti Soalnya kayak yang gak ada ujungnya Nah, pas dilanjut itu Bener kita nyampe Lokasi yang gak tau Dimana ini Dilanjut lagi Mentok rel kereta api Ada si Amang tuh Ketanya lagi kerja disini Akhirnya kita puter balik Kita nyeberang ke sebelah Langsung cocok banget Sama lokasi ini Langsung dibersihin kan Tadi kan Baru dateng Masih pake helm Langsung bersihin tempat Tenang Kalau masalah kopi mah udah siap Disini lokasinya itu Bener-bener panas banget Tapi gak apa-apa Lokasi panas Kalau tempat bagus mah Digas terus Kayak yang ini Kalau Manggondrong itu Bersihin tempat Disampingku tuh Rungkut banget kan Di lokasi baru Ada pergerakan kayak gini Udah seneng banget Soalnya ini bener-bener Sinyal bagus banget tuh Manggondrong Udah pusing katanya tuh Megangin kepala Aduh Gak disini gak disana Ternyata banyak juga yang Rogo ya Tuh ada dua orang Yang lagi rogo ikan Kalau yang di belakang tuh Katanya suka nontonin Halo salam kenal Setelahnya langsung ada Pergerakan bagus banget Ayo wisrek Aduh Punya aku gak kena Punya Manggondrong Malah nyantel terus Aduh kasian Ini pelampu yang tadi Langsung ada pergerakan Wih mantap Kalau yang ini bener nih Ikan jair tuh Wih mantap Strike pertama Di lokasi baru itu Bener-bener geregetan Rasanya itu Lihat Tuh Manggondrong Aduh ketawa-ketawa Ketawa-ketawa doang Makin disini ada ikan Babonya Jadi kemungkinan Kapan-kapan Ini bakal balik lagi Kesini Bakal balik Soalnya penasaran Tuh kan ada yang makan lagi Aduh Ini pas baru banget Mau makan Manggondrong malah dapet Aduh Kirain mah Gak bakal dapet Malah dapet Bukan cuma itu Pas beres makan Dia malah strike lagi Aduh Sekarang posisinya Dua sama Kirain Manggondrong Mau dibagong Soalnya pas aku dapet dua Dia belum dapet Yang ini detik-detik Menegangkan Tuh kan bener Aduh Baru dibilang menegangkan Manggondrong Udah dapet lagi Aduh Ini mah bener-bener Ikanku pada pindah Ke Manggondrong Aduh Ikan jairku Ini malah dimakan Bagus banget Gak kena-kena Kalau yang ini kena Ini kena Kirain mah Gede Ternyata nyantel Dan yang naik itu Bukan ikan jair Tapi ikan betik Lumayan gede tuh Wih Mantap Ijo banget Kirain bakal ditutup Sama ikan jair babon Ternyata malah Sama ikan betik Gak apa-apa Ini dapet Lima ekor nih Punya Manggondrong Tiga Ini yang gede-gede Punya aku Sama satu ikan betik Gak apa-apa Manggondrong Kita besok-besok Gas kesini lagi ya Mantap bro Jadi ini niatnya Mancing ikan mujair Malah diserang ikan bawal Pagi ini kita mau Mancing berempat Bukan pagi sih Ini udah siang Sebenernya udah siang Kita mau mancing berempat Pake perahu Lokasinya masih di rawa bendungan Jadi kita itu diajakin Sama Pak Itong Yang ini nih Jadi Pak Itong ini Sama Pak Tasmin itu Sering banget Mancing disini Mancing di lokasi mereka Mereka kalau kesini tuh Mancing pake perahu Itu ada Pak Tasmin Sama Manggondrong tuh Pake perahu warna biru Kalau aku mancing bareng Pak Itong Pake perahu yang warna hitam Ini kita udah lumayan di tengah Dan kita fokuskan Buat mancing disini Nah satu lempar Agak ke tengah tuh Yang satunya mah di pinggir nih Dari tadi aku lihat Itu banyak peletikan disini Kira-kira ikan jair Atau ikan apa ya Enaknya mancing pake perahu itu Kalau kita bosen Atau gak makan-makan Kita itu bisa Pindah sesuka hati Nyari tempat yang bagus Udah niat fokus mancing disana Ternyata malah dapet strike disini Wih mantap Ini padahal umpan pake lumut Tapi Iya tapi ikan yang keliatan itu Ternyata mumbul-mumbul tuh Wih mantap Bukan jair bukan beranak Tapi ikan bawal Wih Heran banget Umpannya lumut Tapi yang naik malah ikan bawal Tenang walaupun umpannya lumut Ini dapetnya ikan bawal Itu bukan karena makan Tapi kecantel tuh Di bagian bawah perut Kecantel Wih ini kalau Pak Itong Langsung strike ikan target tuh Ikan jair Disana ada Pak Tasmi Lagi strike yang belakang Manggondong liatin doang Hah kasian banget Ini Pak Itong Wih mantap Dia strike lagi Ikan target tuh Ikan jair Wih ngeri Kiliran pindah lokasi Pak Itong itu Strike ikan bawal Wih mantap Bener-bener Setelah tau disini Banyak ikan bawalnya Kita pindah kesini Dan strike bawal Bolak-balik tuh Wih mantap Kalau ini strike Pak Itong lagi nih Jadi Pak Itong itu bawa bakwan Nah ini aku nyobain pake bakwan Iya aku tau sih bakal makan Tapi dari tadi aku gak nyobain pake bakwan Dia udah strike bolak-balik pake bakwan Aku malah baru nyobain Soalnya aku pikir Bawalnya itu cuma sedikit Cuma kayak 1-2 Eh ternyata malah banyak Tuh liat Pak Itong strike lagi Wih Mantap Ini kenapa bisa bolak-balik strike Tadi kan Pak Itong itu makan Terus gak habis Nasinya di Di bom ke depan perahu Dan ternyata ikan bawalnya Malah ngumpul Baru tauin ikan bawalnya itu Banyak disini Karena bawa bakwan juga Jadi umpanya itu pake bakwan Nasinya buat ngebom Ini perhatikan pelambungku Eh Perhatikan pelambungku yang strike Malah Pak Itong lagi nih Wih mantap Ngumpul di tempat dia tuh Wih Bawalnya seragam lagi ya Ini 5 jarian itu Wih mantap Ini 1 kilo 4 kayaknya 4-5 lah Tadi kalau aku gak sengaja Dapet bawal Mungkin Sekarang gak tau ya Kalau disini ternyata banyak Bawalnya strike Wih mantap Wih Wih narik terus Jadi rangkaian yang dipake Kita itu gak ada yang pake PE Kita itu pake senar biasa Terpantau tadi punya Pak Itong itu Pedot Alias putus Bolak-balik Dan ini akhirnya Ikan yang tadi ngelawan Berut-berut tuh Naik Wih mantap Ikan bawal Wih Untungnya makan Wih strike lagi Wih Aduh Sayang banget Mocel Jadi ini giliran umbanku Yang diserang Wih mantap Ini dimakan lagi Tapi Aduh Mocel bolak-balik gak keitung Ini yang di sampingku Pak Itong masih lanjut Panen ikan bawal Wih mantap Untung persediaan bawal Nasih banyak ya pak Ini masih lanjut Strike bolak-balik tuh Ikan bawal Ini sebenarnya Kita mancing di keramba Punya Pak Itong Ini yang pake baju merah Semenjak dia punya keramba ini Semenjak beli Itu belum pernah ditabur ikan Apalagi ikan bawal Belum pernah liat tuh Strike bolak-balik kan Jadi sejak awal Belum pernah ditabur ikan Eh malah ikan bawalnya itu Banyak banget Usut punya usut Selidik punya selidik Ternyata ini Lepasan dari kolam tetangga Ini strike Wih mantap Ayo Tuh kan Wih Tuh kan bawal lagi kan Wih Ngeri Wih Padahal gak pernah Nabur ikan Apalagi ikan bawal Ternyata disini bawalnya Malah banyak banget tuh Setelah tadi ditabur Sama nasi Ternyata ikan bawalnya itu Ngumpul jadi satu tuh Tarikan Wih mantap Melengkung parah Jadi kita berdoa itu Heran banget Terutama Pak Itong Yang punya keramba Dia itu gak pernah Ngingu ikan kayak gini Nabur ikan kayak gini Eh malah banyak banget Berkah ini Siapa yang Nabur ini Dia tadi bilang kayak gitu Siapa yang nabur Banyak banget bawalnya Untungnya tadi dia itu Bawa-bawa Jadi Ikan bawalnya Bada terselamatkan Ini dimakan lagi Aduh Sayang Bolak-balik mocel Kalau yang ini langsung kena nih Perhatikan Ini baru dilempar Baru dilempar Tenggelam Ayo Pelampung berdiri Bentar 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 tuh Satu Dua Tiga Dimakan Ayo tuh Wih mantap Strike Tuh kan bener Jadi nyenangin banget Kalau yang ini mah kecil nih Tuh Ukurannya kecil Kalau yang kecil kayak gini Ada berarti Temen-temennya mungkin Banyak ya Wih Mantap Bisa-bisa Wih mantap tuh Strike lagi Aduh strike Bolak-balik Yang kena banyak Tapi yang mocel juga banyak Tuh Pak Itong Strike lagi Ukurannya kebanyakan seragam Udah lima jarian Mantap Ini udah enak banget digoreng Kalau yang sebelah sini Aku fokus di Aduh Yang pake lubut tuh Punya aku yang terselamatkan Cuma 4 4 ekor Soalnya tadi Aku itu sibuk sama kamera ya Nggak fokus mancing Giliran makar Udah tarik-tarikan Ambil HP Pas udah dihidupin Malah mocel Bolak-balik Sayang banget Mungkin kalau fokus bisa dapet Kayak Pak Itong nih Kena 9 atau 10 10 ekor kayaknya bawalnya Mantap Tuh udah menggondong Pak Tasmin tuh Masih fokus mancing Ini kena Wih mantap Ini yang pake lumut kena nih Kena Jadi setelan udah dalam banget Udah nyampe dasar Ternyata yang makan Kalian lihat tuh Kecil kirain mah Bakal babon Eh malah ikan stugel Kecil banget tuh Haduh Nggak apa-apa Nggak apa-apa Daripada ikan bawal semua Karena targetnya memang Ikan jair Ikan jair Target ikan jair Malah fokusnya ke bawal Soalnya bawalnya banyak Tuh Ikannya ini calon ikan babon Tuh Bundar-bunder tuh Wih Ikan babon apa nih lah Jadi yang dilepasin Tadi ikan bawal yang kecil Sama ikan mujar yang kecil juga Dilepasin Nah itu manggondrong Pamer hasil tuh Wih mantap Itu yang gede Katanya punya manggondrong Dia akhirnya pecah telur Ketawa ini ketawa jahat Ini senang Nggak senang sih Kalau Nggak nggak Alhamdulillah Akhirnya manggondrong itu Pecah telur disini Di rawu bedungan Mantap Ini karena udah sore Jadi kita putusin buat Menepi tuh Ada yang mancing juga Masih banyak yang mancing disini Aduh Mancing hari ini capek Panas banget Tapi menyenangkan Sekarang posisinya udah di rumah Kita mau bersihin Ikan hasil mancing Tuh Wih Mantap Ada bawal sama ikan jair Ikan bawalnya sendiri Yang terselamatkan itu Cuma 4 ekor Sisanya Bada mocil Bada mocil alias Nggak kena tuh Wih mantap Nah kalau yang ini Ini yang paling gede Punya manggondrong Katanya Bapun kata dia tuh Giliran lagi bersihin punya dia Wah disoom Disoom terus Ini Pak Itung juga datang Katanya dia juga habis Bersihin ikan Hasil pancingan tadi Wih mantap Dapet banyak tuh Satu baskom Dia pas pancingan Pakai 3 joran 3 joran Kemudian fokus Ngemegangin kamera Nggak sibuk sama kamera Aku masih sibuk kamera Alat-alat udah bersih Sekarang kita cuci Ikannya tuh Wih mantap Ikan ini rencananya itu Mau buat bakaran Ntar malem Menurut kalian Ikan jair sama ikan bawal Dari Raben Itu enak mana Bawal atau jair Mana yuk Jadi mancing kali ini Kita itu bener-bener Dil-dilan Buat push upan Kalian paham kan Endingnya yang di push up siapa Lokasi pertama Yang kita datangin itu Lokasi yang di belakang Kandang Sapi Sapi nya banyak Wih mantap Tapi udah nyampe sini Udah banyak yang mau mancing Ternyata yang punya Malah nggak ada Akhirnya kita pindah Pindah ke lokasi ini Wih mantap nih Aku pertama kali Mancingnya disini Sekarang penasaran lagi Buat mancing disini Pernah mancing disini juga Sama Manggondrong Tapi dibagong Dibagong Mancing kali ini Bareng Manggondrong Sama Mangkris tuh Wih mantap Nah disini aku ngajakin Buat push upan Dil-dilan buat push upan Jadi yang dapet ikan terberat Nanti bakal ditimbang Ditimbang Walaupun misalnya Bukan ikan babon Yang penting ikan paling gede Ngajakin push upan 15 kali Nggak ada yang mau Katanya 10 tuh Kata Manggondrong 10 aja Jangan 15 Oke deal ACC 10 kali push up Ikan terberat Yang menang Ini udah dilemparin Aku fokus ke titikan ini Soalnya Di titikan ini tuh Ada kiponanya Ada gasan ikan Nah Manggondrong itu Mancingnya disebelah kananku Sementara Mangkris itu Diluar kandang nih Udah pindah-pindah Tadi itu disebelah kananku juga Cuma dia pindah Keluar kandang Terpantau yang di depan Kayaknya habis dimakan tuh Tapi malah dibawang gestruk Manggondrong sama Mangkris itu Pindah-pindah terus tuh Gabut dia berusaha banget Buat Dapet ikan Sekarang fokus ke pelambung ini Dimakan ikan Tapi pergerakannya itu Tipis banget Jadi emang pergerakannya itu Kayak Tuh 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 Strike Tuh Wih kan bener kan Hampir banget terkecoh Pergerakan tipis Tapi ada ikannya Wih mantap Tadi sebenarnya Mangkris itu sempet dapet Tapi ikan stugel Alias Dua jari Ikan dua jari Dilawan sama ikan yang lebih gede Kayak gini Hauto menang Strike pertama Udah dapet ikan yang lumayan gede Bisa buat ini nih Bisa buat Apa Gacauan Wih mantap Tuh Mangkris Manggondrong itu Pindah-pindah dari tadi Sekarang mereka itu Pada fokus mancing di depan Itu liat si masnya Wih mantap Dia itu lagi Strike ikan babon Tuh Manggondrong Mencengar Mencengar ngeliatin doang Tuh Wih mantap Jadi punya si masnya itu Dari tadi emang dimakanin Dimakanin terus Tapi gak kena-kena Giliran kena Wih mantap banget Yang babon naik Manggondrong Kasihan Bener-bener di mata dia loh Di depan dia loh Gak apa-apa Manggondrong kemarin kan Habis dapet yang besar Sekarang kalau gak dapet Ya gak apa-apa Endingnya push up Tuh Manggris ketawa-ketawa Ngeliat orang strike Sekarang perhatikan Pelampungku yang ini Ini posisinya itu Dikiponan tuh Udah naik tinggi banget Strike Aduh sayang banget Jadi kalau pelampung itu Udah naik kayak gitu Harusnya Harusnya udah kena itu Tapi sayangnya gak kena Gak apa-apa lah Aduh yang penting tuh Ada yang push up Dua orang Ada yang target Eh ada yang target Ada yang gak dapet sama sekali Di push up Walaupun punya aku Gak terlalu gede Tapi udah paling gede Di antara mereka Udah bisa musapin Jangan keras-keras Ini aku yakin Kalau udah kayak gini Mereka pasti bakal ngajakin Mancing lagi besok nih Ikan segede gini Bisa musapin Ini orang nih Mantap Mantap Wuh Komplub Komplub Hai Yang Terima kasih.